selamat menikmati selamat menikmati kalian pilih klik audio pilih gigi-gigi potongan kemudian kalian bisa geser ikutin titik beatnya kemudian kalian bisa titik klik seperti ini untuk mengatur beatnya selah skip di bagian pengaturan beat selah udah atur kurang lebih hasilnya itu seperti ini jika sudah klik check list kemudian hapus watermarknya dulu tambahkan satu foto yang ingin kalian gunakan kemudian hapus video beatnya pilih format di bagian bawah sorry pilih format pilih 9 bening 16 nah fotonya harus sesuai format jadi kalian zoom aja oke selanjutnya kita tarik fotonya sampai ke titik kuning pertama jika sudah zoom fotonya seperti ini kasih keyframe di awalan dan kasih keyframe di akhiran untuk yang di akhiran kita tarik bawah seperti ini jika sudah paskan di posisi tengah tambahkan grafik pilih yang memantul 3 kita klik type icon tambah kemudian pilih fotonya pilih video sorry pilih video mentahan ini nah ini udah pas di titik kuningnya jika sudah kita klik icon tambah lagi pilih video yang kedua untuk durasinya kalian hitung aja sampai titik kuning yang ke 6 2, 3, 4, 5, 6 nah disini kalian bisa geser tapi disini saya pilih yang potong aja jadi tidak ketukar nanti bitnya selanjutnya kita zoom fotonya kira-kira segini zoom aja titik keyframe di setiap titik bitnya udah kita zoom aja seperti ini kemudian di titik kuning kedua dan ketiga ke satu dan kedua kita tambahkan 3 titik bit lagi sorry titik keyframe kalian atur aja kira-kiranya semana jaraknya disini 3 ya ini nah jika sudah untuk titik yang pertama ini keyframe pertama kita geser fotonya ke atas kemudian titik yang kedua geser ke atas kemudian ke kanan nah untuk keyframe yang ketiga geser ke kanan nah seperti ini nah disini kita ke keyframe pertama tambahkan satu keyframe di depannya seperti ini di pertengahannya kemudian yang ini kita hapus tambahkan lagi dan yang ini kita hapus seperti itu caranya nah yang ini juga di pertengahan kita kasih keyframe dan yang ini kita hapus kemudian tambahkan lagi dan yang tengah ini kita hapus keyframe ketiga di pertengahan kita kasih keyframe dan yang ini kita hapus kemudian tambahkan lagi dan yang ini kita hapus oke semoga kalian paham caranya oke berikutnya kita ke keyframe pertama lagi kasih keyframe di depan dan di belakangnya dan yang tengah kita hapus ini juga depan dan belakangnya kita kasih keyframe dan yang tengah kita hapus lakukan di tiga titik bit yang kita kasih tadi yang tengah kita hapus seperti ini jadi dia akan terlihat halus saja seperti itu lebih soft oke selanjutnya titik bit ini ketiga dan keempat sama seperti tadi kita paskan di tengah dulu atau kalian bisa atur saja kira-kira disini kita tetap sama yaitu menambahkan tiga titik bit disini nah yang pertama ini bedanya itu kita gesernya ke bawah seperti ini kemudian yang kedua geser ke bawah kemudian ke kanan kalau yang disini tadi geser ke atas kemudian yang ketiga kita geser ke kanan lagi seperti ini nah berikutnya seperti tadi kita tambahkan di depannya di pertengahan ini yang ini kita hapus kemudian tambahkan lagi dan yang ini kita hapus yang ini juga di pertengahan yang ini kita hapus kita tambahkan lagi dan yang ini kita hapus ini juga sama seperti tadi oke jika sudah kita bisa atur lagi tambahkan titik kuning yang sorry titik keyframe di depan dan belakangnya kemudian tengah kita hapus dan yang ini juga oke disini selagak percepat ya oke selanjutnya kita tambahkan foto ketiga untuk durasinya kalian hitung aja sampai titik ke enam lagi tiga empat lima enam kasih keyframe di awalan dan titik kedua yang ketiga kita putar fotonya merengkan sampai ke enam sorry empat derajat seperti ini kita zoom ya kalian bisa lihat di sudutnya di sudut ini disininya bisa kalian lihat besarnya kemudian kita langsung ke titik kelima kasih keyframe dan yang ke empat kita putar ke arah sebaliknya yaitu min empat oke dan yang keenam kita kembalikan okunofotonya itu ke nol derajat seperti tadi nah kita ke keyframe pertama dan kedua disini sama seperti yang foto kedua tadi disini kita tambahkan tiga keyframe 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 pertama kita ke atas keyframe kedua ke atas lalu ke kanan dan keyframe ketiga ke kanan seperti ini di pertengahannya ini kita agak di pertengahan ini ya kasih keyframe daya ini kita hapus kemudian tambahkan lagi daya ini kita hapus dan kasih keyframe lagi di pertengahannya eh sorry kiri dan kanan yang tengah kita hapus lalu seperti itu seterusnya sampai titik yang ketiga oke jika sudah kita ke keyframe ketiga dan ke kedua dan ketiga disini di dekatnya geser sedikit disini tambahkan keyframe kemudian geser ke atas dan letakkan keyframe di pertengahannya dan yang ini kita hapus ini juga di dekatnya kita kasih keyframe dan geser ke atas kita paskan di pertengahan kasih keyframe daya ini kita hapus ini juga seperti itu oke untuk sementara hasilnya seperti ini nah berikutnya klik dan 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 plus lagi tambahkan satu foto lagi untuk durasinya sama sampai ke titik enam tiga empat lima enam oke kita ke awalan fotonya kita zoom aja fotonya seperti yang kita zoom disini tadi nah sama seperti ini jadi kalian bisa sesuaikan kemudian kita tambahkan keyframe di awalan dan yang di kedua kita tambahkan keyframe yang ketiga kita tambahkan keyframe kemudian kita zoom kemudian geser ke kanan titik kuning yang keempat geser ke kiri kelima geser ke kanan dan yang terakhir kita kembalikan fotonya ke bentuk semula ke keyframe pertama dan kedua disini ini sama seperti foto yang sebelumnya di bagian awal ini sama semua jadi disini saya agak percepat atau saya skip disini saya skip di bagian pertamanya disini kita masuk ke keyframe titik bit yang kedua dan ketiga disini sama seperti yang tadi sebenarnya di dekat keyframe yang ketiga kita kasih keyframe kemudian geser ke atas sorry geser ke atas kemudian di pertengahannya kita kasih keyframe dan yang ini kita hapus ke berikutnya di dekatnya kita kasih keyframe geser ke atas di pertengahan kita kasih keyframe dan yang ini kita hapus ini juga lakukan hal yang sama dan yang terakhir juga nah disini kan masih ada kurang satu foto jadi kalian bisa pilih aja sesuai dengan keinginan kalian dari salah satu foto ini mau di salin yang mana saya pilih yang kedua yang ini ke satu dan ini yang kedua salin kemudian geser aja ke akhir nah jika sudah pilih ganti jadi kalian bisa masukkan foto berikutnya seperti ini jadi udah jadi tidak usah kita atur lagi keyframenya oke berikutnya kita ke awalan foto kemudian kita bisa pilih tambah overlay pilih yang video stop kemudian pilih yang hitam jika sudah kita bisa geser ataupun putar ini sesuai dengan format ya atau zoom aja lah asal-asalan kemudian tarik aja sampai ke akhir video selanjutnya pilih gabungkan atur aja sesuai dengan keinginan kalian untuk kejarahannya nah jika sudah potong aja setiap bitnya ikuti setiap titik kuningnya nah seperti ini dan untuk potong yang kedua yang video clipnya ini kita hapus karena kita tidak menggunakannya kemudian sisanya kalian potong sesuai dengan titik kuning awalan foto lagi pilih animasi di bagian yang hitamnya tadi ya overlay hitamnya pilih pudar masuk kemudian kalian fullkan dan untuk animasi seterusnya ini semua menggunakan animasi masuk sorry animasi masuk kemudian pilih yang pudar pudar masuk ke awalan foto dan ini sudah selesai kita atur kemudian kita ke awalan foto pilih efek pilih yang retro kemudian pilih cahaya retro tarik hingga ke titik bit yang pertama sorry titik kuning yang kedua kemudian pilih sesuaikan untuk filter kita nolkan untuk intensity kita fullkan dan yang ini sesuai dengan keinginan kalian kalian atur aja sendiri nah jika sudah kita bisa pilih salin kemudian letakkan di titik berikutnya pokoknya yang video ini kita tidak apa-apakan ya saat edit ini saya lupa jelaskan disini kalian pilih efeknya kemudian kalian pilih objek kemudian kalian terapkan ke semua sedangkan disini salah tidak menerapkan tapi di template salah terapkan maaf ya salah jika kalian menggunakan overlay putih di bagian hitamnya ini tidak kita menggunakan tidak menggunakan efek retro ini ya jadi kalian bisa atur aja contohnya seperti ini ya disini salah kasih lihat cara yang lain disini salah agak skip kita hapus dulu di bagian hitam hitam oke disini saya sudah hapus di bagian overlay hitam caranya begini untuk yang sering juga digunakan oleh creator cap card pertama tambahkan overlay lagi pilih yang putih ya pilih stock video tapi pilih yang putih jika sudah ini disesuaikan dengan dengan mentahnya eh sorry dengan videonya kemudian pilih gambungkan pilih yang overlay dan jika sudah disini kita potong durasinya kita kira kita hapus dulu disini durasinya paskan dengan titik bitnya disukira-kira 0,3 kemudian pilih animasi pilih yang keluar pilih yang pudar keluar kemudian kalian bisa salin animasinya untuk overlay putihnya lalu letakkan di setiap titik bit dan sesuaikan aja dengan titik bitnya seperti itu jadi salin aja dan letakkan aja di setiap titik bit bisa gunakan aja ini yang hitam karena disini saya duplikat ya disini yang putih untuk overlay putihnya kemudian kalian bisa ekspor aja jangan lupa untuk tingkatkan bingkai dan resolusinya juga oke segitu dulu tutorialnya sampai jumpa di tutorial selan berikutnya assalamualaikum adion bye